Hai Hai aku Onikun Oke jadi di video kali ini aku lagi main game yang namanya itu Pokemon Unite jadi game ini baru aja rilis kemarin ya jadi game itu moba tapi skinnya itu skin Pokemon atau tampilannya karakter-karakternya itu adalah karakter dari Pokemon gitu jujur aku sendiri ini enggak terlalu ngikutin Pokemon jadi aku banyak yang enggak tahu banget aku taunya ya Pokemon Pokemon yang terkenal gitu ya I mean terkenal tuh maksudnya yang orang langsung mungkin tahu gitu kayak Pikachu itu itu aku tahu tapi selebihnya aku Pokemonnya ya yang ngira-ngira ajalah itu ini Pokemonnya apa Oke jadi kemarin udah sempat main nah coba-coba pengen tau saya mekanik game kayak gimana Apakah sama dengan memobah yang lain gameplaynya kayak gimana Oke jadi kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya aja ya jadi aku main live nih aku enggak record jadi ini langsung aku komentarin sekaligus aku langsung main jadi bukan komentar ini langsung live aja live play Oke ini modenya mode klasik pilih Pokemon ya atau hero nya kalau di di apa di mobile lain game mobile lain Oke jadi ini ada aku pakai Pokemon itu tadi namanya siapa ya lukario nah ini lukario ini katanya dia milih juga sama allrounder seperti itu terus kalau misalnya pakai Pokemon yang ada logo tambah ini katanya dapat additional battle point kalau menang nanti ini oke jadi tadi itu si karakter depan itu karakter orang itu lebih ke profile atau avatar kamu kali ya Hai Dirik setelit kalau punya Pokemon Pokemon bertarung di arena seperti kayak di layaknya game mobile-mobile lainnya kayak gitu Oke jadi di tim ini ada Pikachu aku pakai lukario ada alolan Ninetales ada venusaur sama apsho musuhnya juga ada lukario Eldegos Blastoise apsho mavenusaur ini aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah penyebutan nama Pokemon kayak gitu ya karena ya aku memang awam soal Pokemon ini pakai skin Pikachu nya keren banget kalau tampilan awal harusnya enggak pakai baju gitu Oke ini udah beres loadingnya Oke masuk dalam gamenya Oke jadi ini pertama-tama kita disuruh naikin ya sekiranya sekiranya mau kita naikin Oke pilih landingnya mau kemana atas bawah atau tengah atau atas atau bawah ya jadi nanti disini kalian lihatnya aku akan pukulin Minion nya atau wild Pokemon sini bilangnya itu kita bakal dapat karansi kalau di ini kan gold ya itu nah itu jadi bola nih dibawah tuh liatkan kalian nih bola ini nah boleh itu gunanya apa sih Bang nanti si bola ini dipakai buat kita kita ngasih damage ke tower gitu jadi kita nggak bisa mukul mukulin tower jadi kita kayak lebih apa ya lebih kayak ngambil bis gitu sih ngancurin towernya bukan dipukulin gitu jadi kita nge-damage si tower itu dengan pakai bola itu aku bantu dulu help help oke 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 nah nih aku punya 9 bola aku sini tekan hold dar yang nge-slam dan itu nge-damage 71 per 80 Nah gitu jadi usahain kalian dapetin last hit jadi kalian bisa dapetin bola-bolanya kayak gitu oke nah ini kita minitnya juga kita menghasilkan bola juga ya aku belum tahu namanya apa yang jelas itu dipakai buat nge-damage nah kalau kalian lihat nih di bar musuh nih si ekim ini nih kalian ada di sebelah namanya ada bola 0 kontrak berarti dia nggak punya bola tuh gitu nah sedangkan si ini si siapa namanya nih shirayuki 233 dia punya enam nah tandanya tandanya itu apa kalau misalnya kalian mati nanti kita bakal nge-drop bola-bolanya gitu jadi usahain kalian kalau lagi banyak bola nih jangan sampai mati deh gitu nanti rugi diambil Oke tadi untuk mekanik gamenya sedikit nah untuk kesih ini sendiri si skill itu nanti ada-ada-ada kayak jalur-jalurnya gitu sih si pet itu nanti kalian bisa di nanti setting auto juga sih jadi ntar tiap per level itu kayak bisa upgrade jadi beda berubahnya tadi kan skill aku namanya bukan extreme speed nih nanti aku tunjukin deh nanti skill yang kedua aku berubah juga nih setelah level 7 kalau nggak salah ini aku farming dulu sebentar ini juga ada item ya kalau kalau di game lain tuh kayak apa namanya spell masih untuk grafiknya aku suka banget smooth banget karena studionya studio Tencent ya Tencent sama Timi itu studionya AOV sih setahu aku ya itu gambar sebuah nah jika udah level 7 juga nih skill2 nya kalian bisa upgrade lagi nih ada yang namanya pilihan jalur yang bone crush atau close combat jadi ini beda-beda segini ya nah ini aku ikutin yang di rekomendasinya aja deh gitu oke nah ini mereka juga lagi asik farming kita gangguinnya kita gangguin ini it's gapesih tolong 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 oke ampun Igor hehehe wow 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 rame banget rame rame oke jadi tower aku nih 65 per 8 pernah Oke kalau kalian di dalam di sini eh di dalam tower sini kalian bisa nge-regen ya bukan nge-heal kalau ngambil buah itu baru nge-heal jadi udah make sure hati-hati sebenarnya ya ini sama aja gitu kayak main mubah yang lain cuma beda dengan cara apa yang namanya kondisi winning kondisinya mungkin mungkin beda atau cara mekaniknya gitu intinya kalian harus ngancurin base musuh tapi winning kondisinya mungkin kalian harus apa eh nanti by score gitu karena kalau kalian bisa lihat di pojok kiri atas nih di atas minimap tower aku tuh atau base aku tuh belum ada yang hancur sedangkan musuh udah ada yang hancur satu gitu gitu nanti itu dalam waktu 10 menit kita bermain nanti itu kalau belum selesai nanti kita bakal dihitung ada skornya gitu gitu kalau base siapa yang masih paling banyak utuh itu itu bisa jadi dia pemenangnya gitu pokoknya berdasarkan poin juga Nah kalau misalnya seri gimana Bang sama-sama sisa satu besenya menang siapa dong oke gitu nah kalau kalian lihat di besenya ini nih ikan ada darah ini ada 48 pun itu sebenarnya itu poin gitu kan aku hancur nih dar kita dapat nanti hitungnya bakal dapat poin aku udah dapet ultimate juga woi jangan lupa juga nih kita kita kill dia nih siapa namanya dread now kalau nggak salah nih dia bakal dapetin buff gitu deh kalau di di mana di game-game lainnya door oke oh dia dapat bola juga nggak sih oke oke we are on huge lead let's go kayaknya musuhnya kita pedang terus dar dia mencoba mau ngancurin tuh dia nah ini kenapa jalannya lambat ini karena masih ada towernya yang disini nih nah ini lihat di jalan aku lambat banget nah nanti bakal dikasih tahu kalau kalian ini jalan di oran-oran ini itu dalam keadaan flux apa flux gitu tadi aku lupa nah itu kalian kalau menghilangin itu kan harus ngancurin dulu ininya si besenya oke aku nggak punya bola nih aku harus cari bola dulu alias farming dulu wait 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 door ini kayaknya si Lucario musuh sibuk banget di base kita ayo kita pukulin dulu deh adukin adukin ya waktunya kayak gitu tuh jadi kayak kayak hadokin aduh oh venusaur ya jago nah nanti nih di tengah-tengah game ini nah nanti ada yang namanya aku lupa nama pokemon nya apa pokoknya yang burung petir gitu nah itu ibaratnya kalau di rossan kali ya kalian ngebunuh rossan atau lord atau kalau di Aof ya namanya apa eh dark slayer oke tapi ini belum nge-spawn sih aku lupa menit keberapa dia bakal nge-spawn disini nanti nih oh ini orang kerja keras banget yang orang ini belum pernah disikut asik banget yung oke wah kita menang nih musuhnya belum ngancurin B sama sekali ini kita lagi dapat musuh yang gampang tadi sih aku sebelum ini main lumayan sih lumayan apa ya lumayan memacu adrenalin ya lawannya itu lumayan berat oke kita lihat base nya wah ini sih kita menang tolak nih guys wah tuh banyak bola berhamburan tuh ayo kita ambil kita ambil kita ambil kita ambil ini kita habiskan aku mau selendang aku mau selendang dar oke kabur kabur oke beres udah gitu aja simpau mainnya gila skornya jauh banget ya 47161 oke ya jadi kira-kira tadi gameplay singkatnya seperti itu nah ini kalian bisa seperti biasa bisa nge-like temen-temennya nge-like itu nggak ada salah ya kita like aja tapi kalau misalnya ada temen yang berperilaku buruk gitu kalian nggak usah rapor ragu langsung report aja ya seperti itu mvp nya si kaito koi dia ada status-statusnya sedikit sini ya kenapa dipisah mvp nanti aku aku pelajari lagi deh untuk apa oke jadi itu aja ya mungkin sekarang aku bakal kasih tau singkat kayak UI nya apa aja nah disini kalian ada profile profile nya itu kalian bisa lihat ya ini kayak kalian bisa ganti-ganti nih profile nya kayak mau posenya kayak gimana tampilan nya kayak gimana nah ini aku sih tadi belum nemu-nemuin ya cara ganti nama seperti apa ini aku belum bisa ganti namanya jadi kalau kalian bikin usahain namanya jangan asalnya karena aku belum nemuin cara untuk ganti nama ini bakal aku cari-cari tahu dulu jadi kalian waktu awal juga disuruh pilih nih gendernya mau cewek atau cowok gitu jadi jangan sampai salah pilih deh gitu kan karena kayaknya nggak bisa ganti gender gitu nah ini juga ada event beginner challenge jadi make sure kalian kalau mau mau mainin game ini tuh di mainin misinya ya karena cuma sampai 28 hari aja ini reward nya lumayan ini ada kostum ini kostum cuma buat tampilan aja ya buat tampilan si karakter kamu ini jadi contohnya ini aku masuk ke kloset nah kalau bisa pakai-pakai baju kayak gitu aku tadi pakai bajunya gitu aja tadi jadi item oke nanti sini juga ada yang namanya si battle item mana ya wait wait di shop masuk ke nah disini kalian bisa buat beli hero ya atau buat beli pokemon ya disini nanti kalau harganya itu dari mulai 8 ribuan yang paling mahal tuh 10 ribu ya kalau nggak salah tadi aku beli Lucario itu 10 ribu harganya nanti mungkin aku bakal bikin video buat hero apa sih yang lagi bagus buat dibeli gitu nanti aku bakal bikin videonya tapi sebelum aku bikin video itu aku bakal coba mainin dulu dalemin dulu game ini seperti apa gitu kan aku sih jujur tertarik nih main main pokemon unite ini 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 kayaknya buat gajah nah tuh nanti ini ada item tuh item kayak apa ya ibarat itu kayak arkana deh kalau misalnya atau gak emblem ya kalau kalian mobile legends atau mainnya jadi nanti kalian bisa upgrade si ininya si emblemnya atau arkananya jadi tiap masing-masing item itu dia ada pasif yang berbeda-beda lagi gitu kan di contoh ya ini kan aku pakai muscle band itu katanya kalau basic attack basic attack itu kena gitu kan dimensi bakal nambah 1% kayak gitu karena ini ada macam-macam efeknya tuh ada yang nambahin SP SP attack special attack ada yang nambahin apalagi ini oleh recover HP nah ini kalian bisa bisa beli nanti di shop gitu kan ini lebih ke arah itu emblem atau nggak akan aja sesuai dengan hero yang kalian pakai apa nah ini contohnya nih kayak gitu nanti bisa di upgrade sampai level paling tinggi kayak gitu kalau ditanya game ini pay to win apa enggak ya sebenarnya di game-game mobile handphone juga semua ya kira-kira begini juga gitu kan kalian harus beli arkana harus beli emblem kebeda penamaannya aja kayak gitu kan ya itu balik lagi sih kalau dibilang pay to win ya kalau-kalau kalian mainnya gak jago juga percuma gitu karena itu gak cuma buat nyepetin progress aja sih kalau aku rasa oke jadi itu aja mungkin video singkat aku kali ini untuk gameplay dari pokemon unite kalau kalian suka jangan lupa di like videonya jangan lupa di subscribe komen juga itu kan thank you kalau udah nonton video ini sampai berjumpa di video selanjutnya bye 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 are you Terima kasih.